Halo sahabat semua semoga selalu sehat dan bahagia saat ini saya sedang berada di Kota Bangun salah satu desa di Kecamatan Kota Bangun yang jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dari Ibu Kota Kalimantan Timur Samarinda Kota Bangun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara salah satu alat transportasi penting di Kota Bangun adalah kapal feri penyebrangan ini untuk menghubungkan antara wilayah Kota Bangun dengan Kota Bangun Seberang dari Kota Bangun Seberang juga akan terhubung dengan kecamatan lain seperti Kecamatan Muarawis dan seterusnya Sebetulnya sudah ada jembatan yang menyeberangi Sungai Mahakam di kawasan Kota Bangun ini Namun tidak semua desa bisa terhubung dengan jembatan tersebut Kalaupun terhubung sangat jauh berputar sehingga warga masih tetap memanfaatkan kapal feri penyebrangan ini karena jauh lebih dekat dan lebih efisien secara waktu dan jarak Setiap hari ada saja ratusan kendaraan dan penumpang menggunakan jasa feri ini untuk menyeberang dari satu sisi sungai ke sisi lainnya ini adalah hal penting bagi warga di Kota Bangun Ferry-feri ini adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi warga Kota Bangun karena menghubungkan warga dengan akses ke kota yang menjadi pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, dan juga kesehatan Selama perjalanan melintasi sungai Mahakam sepanjang 980 km ini penumpang bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa dan sesekali ini adalah momen santai dalam rutinitas sehingga kita bisa lepas dari hirupi ke kota Begitu sampai di sisi seberang kendaraan dan penumpang akan melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir setidaknya begitu sampai di Kota Bangun seberang kita bisa melanjutkan perjalanan ke beberapa desa dan kecamatan lainnya sementara kapal ferry akan kembali ke Kota Bangun untuk mengangkut penumpang lainnya Tarif kapal ferry untuk mobil sekali berangkat adalah 40.000 rupiah Jika malam hari, hari ini akan mengalami kenaikan menjadi 60.000 rupiah untuk motor hanya dipatok 5.000 rupiah sementara penumpang tidak dihitung yang dihitung hanyalah kendaraan motor maupun mobil Bagi warga di luar Kota Bangun tentu saja naik kapal ferry penyeberangan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan juga bisa menjadi salah satu ikon wisata di Kota Bangun dan sekitarnya meskipun sudah sering ada imbauan agar semua penumpang menggunakan jaket pelampu namun jaket pelampung ini tidak pernah terlihat ada di kapal-kapal ferry penyeberangan padahal ada saja kejadian kecelakaan air yang berenggut korban jiwa namun hal itu tidak menyurutkan niat warga untuk menyeberangi sungai mahakam ini tanpa menggunakan jaket pelampung sama sekali semoga saja meskipun para penumpang tidak menggunakan jaket pelampung tetapi tetap bisa melakukan perjalanan dengan selamat dan sampai tujuan dengan baik sekali lagi bagi warga yang baru pertama kali ke Kota Bangun sesekali bisa mencoba untuk naik kapal ferry penyeberangan ini terima kasih telah mengikuti video perjalanan ini melintasi penyeberangan Kota Bangun ke Kota Bangun Seberang semoga sahabat semua menikmati pemandangan yang indah dan pengalaman yang unik ini ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya sampai jumpa salam sehat dan bahagia selamat menikmati